Selamat datang kembali dalam rangkuman seluruh alur cerita film The Visitors, rilisan tahun 1993, film Time Travel, yang menceritakan tentang seorang kesatria dari abad ke-12 bersama pengawalnya, yang melakukan perjalanan waktu ke abad 20 dan membuat keonaran di tengah-tengah masyarakat modern. Selama perang antara Perancis dan Inggris pada tahun 1123, Godefroy Amaury de Malfete, seorang pangeran dari wilayah komunis Apremont dan Papincourt, berjuang keras menyelamatkan Raja Louis VI dengan membunuh tentara Inggris yang tanpa henti memburu Raja Louis. Setelah kembali ke kem, Raja Louis mengangkatnya menjadi pangeran Mount Mirail sebagai penghargaan atas tindakan beraninya. Raja Louis juga akan mempersuntingkan Godefroy dengan Putri Adipati Polly, yang juga merupakan sahabat dekat Raja Louis. Godefroy begitu bersemangat. Ia bersama jakuil pelayannya, dan beberapa orang anak buahnya melakukan perjalanan ke kastil untuk menikahi Putri Adipati Polly. Sesaat dalam perjalanan, mereka menemukan sebuah gubuk di tengah hutan, di mana mereka melihat sekelompok orang melakukan ritual aneh. Godefroy lalu memerintahkan prajuritnya untuk menyerbu pondok itu dan menangkap seorang dukun sihir yang nantinya akan mereka bakar. Sedikit lagi mereka akan tiba di kastil, Godefroy memerintahkan seorang anak buahnya untuk mengumumkan terkait kedatangannya. Sementara dia sendiri bersiap-siap dengan mengenakan pakaian terbaiknya. Putri Frenegon de Polly, calon istri Godefroy nampak senang setelah mendengar kedatangan calon suaminya. Ia pun berlari untuk menjemput Godefroy. Sementara ayahnya mencoba menghentikan putrinya, yang terlalu berantusias padahal Godefroy hanya dari kalangan bangsawan biasa. Si dukun sihir, lalu memanjangkan tangannya dan menaruh ramuan ke minuman Godefroy, menyebabkan ia berhalusinasi. Akibatnya, Godefroy salah mengira kalau Adipati Polly adalah seekor beruang, yang sedang mengejar calon pengantinya. Ia pun meluncurkan panahnya tepat mengenai kepala Adipati Polly. Kejadian itu membuat putri Frenegon de Berteriak Histeris. Berlanjut di upacara pemakaman Adipati Polly, di mana Frenegon de Berjanji untuk tetap setia kepada Godefroy, meskipun pernikahan mereka harus ditunda. Saat semua orang meninggalkan ruangan, Jakuil mencuri perhiasan Adipati Polly dan menyembunyikannya di sebuah patung. Dalam upaya untuk memperbaiki kesalahannya, Godefroy lalu mendatangi dan meminta bantuan kepada penyihir pikun, bernama Eusebius. Eusebius mengatakan, kalau dia tidak bisa menghidupkan orang mati, tetapi ia mampu mengirim Godefroy kembali ke masa sesaat sebelum anak panah diluncurkan ke Adipati Polly. Setelah mengiakan saran dari penyihir, mereka kemudian disuruh meminum ramuan ajaib. Sembari membacakan mantra untuk mengirim keduanya kembali, agar bisa mencegah kematian Adipati Polly. Fatalnya, ketika keduanya menghilang, penyihir pikun ini baru menyadari kalau ia telah salah dalam membacakan mantra, dan tanpa sengaja mengirim keduanya ke tahun 1992. Segera mereka berdua langsung menyadari, kalau penyihir pikun itu telah menyesatkan mereka. Godefroy kemudian memerintahkan Jakuil agar mencarikan kuda untuknya. Jakuil melihat seekor kuda di seberang jalan, tapi ia juga terkejut melihat jalur aspal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tiba-tiba sebuah mobil melaju ke arahnya dan hampir menabrak Jakuil. Seorang tukang pos itu pun keluar dari mobilnya dan spontan membentak Jakuil. Jakuil ketakutan, mengira kalau itu adalah kereta iblis yang dibuat oleh musuh-musuh mereka. Ia lalu bergegas melaporkannya kepada Godefroy. Sehingga Godefroy murka dan merusak mobil si tukang pos. Mereka kemudian mengambil seekor kuda dan berencana akan kembali ke kastil. Namun, mereka malah menjumpai peradaban modern. Keduanya pun mencuri beberapa stik panggang dari restoran pinggir jalan. Rupanya seorang wanita homeless bernama Zinet, memperhatikan mereka dari tadi. Dan mengira kalau keduanya adalah aktor film, karena kostum yang mereka kenakan. Saat Zinet mendesak untuk diberikan pekerjaan, manajer restoran datang mengamuk karena ketahuan mencuri stik panggang. Godefroy langsung berlari menuju sebuah gereja terdekat untuk memohon perlindungan. Pendeta gereja ini lalu menelpon seorang wanita bernama Beatrice de Montmirail, yang merupakan keturunan Godefroy. Si pendeta memberitahu bahwa ada orang asing yang mengklaim kalau dirinya adalah Godefroy, seorang pangeran Montmirail. Percakapan telepon terhenti ketika Godefroy mendekat dan melihat kalender yang menunjukkan tahun 1992. Fakta ini membuat Godefroy mengerti kalau dia telah melakukan perjalanan waktu seribu tahun ke masa modern. Setibanya Beatrice di gereja, Godefroy mengira kalau dia adalah Frenigonde, sehingga Godefroy langsung menciumnya. Namun sesaat kemudian, Godefroy mengerti kalau wanita itu bukanlah Frenigonde, melainkan keturunannya. Di sini, Godefroy berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Beatrice sama sekali tidak mengerti dengan apa yang Godefroy terangkan, sehingga Beatrice menghubungi petugas ke polisian. Beatrice kemudian meminta kepada para petugas untuk mengamankan orang gila di dalam gereja. Seorang mayor mencoba berbicara kepada Godefroy dengan gaya sedikit mengertak, tetapi mendadak jatuh mental saat Godefroy mengertak balik. Kemudian seorang dokter jiwa mencoba melakukan pendekatan psikologi dengan Godefroy untuk memberikannya suntikan penenang. Namun hasilnya sama saja. Tindakan Godefroy membuat sang mayor panik. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Godefroy dan akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Selanjutnya Beatrice menemui suaminya Jean Pierce, yang merupakan dokter spesialis gigi. Beatrice mengungkapkan pertemuannya dengan seseorang yang mirip sekali dengan sepupunya bernama Hubert, yang sebelumnya mengalami amnesia dan telah lama menghilang. Beatrice juga menunjukkan gambar Godefroy de Montmirail, yang berusia seribu tahun lalu di album keluarga, yang terlihat memiliki kemiripan dengan sepupunya Hubert. Untuk membuktikannya, Beatrice kemudian menelpon Jacquez Henry, pemilik istana kerajaan yang sekarang menjadi hotel mewah. Beatrice meminta supaya Jacquez mengirim gambar potret terakhir keluarganya, sehingga ia dapat melihat jika ada orang yang benar-benar mirip. Tetapi Jacquez terlalu sibuk sehingga dia tidak bisa membantu. Sementara itu, Zineth membawa Jacqueville ke rumah Beatrice yang merupakan keturunan dari Montmirail, di mana Beatrice mengira kalau Jacqueville adalah Jacquez yang mengenakan kostum leluhurnya. Dugaan yang sama juga terjadi kepada Jacqueville, yang mengira kalau Beatrice adalah Tuan Putri Frenegonde. Di salah perdebatan mereka, suami Beatrice datang bermaksud hendak memeriksa gigi Jacqueville, namun Jacqueville malah menggigit jarinya. Selanjutnya, mereka bergegas ke rumah sakit jiwa untuk menemui Godefroy. Tiba di rumah sakit, Beatrice memberitahu dokter kalau pria itu adalah sepupunya bernama Hubert, yang sebelumnya menghilang dalam keadaan amnesia, dan berencana akan membawa Godefroy ke rumahnya. Namun sebelum itu, dokter menitipkan obat tidur kepada Jean Pierce, apabila Godefroy kembali bertindak brutal. Sepanjang perjalanan kembali menuju rumah, keduanya mengalami muntaber karena tidak terbiasa dengan laju kendaraan mobil. Akibatnya Beatrice dan yang lainnya disumbat oleh bau yang sangat menyengat. Di sini, Godefroy mengatakan bahwa dia harus segera kembali ke istana kerajaan. Tetapi Beatrice menanggapi kalau mereka sudah meninggalkan istana selama berabad-abad yang lalu, dan berjanji akan membawa Godefroy ke istana yang sekarang menjadi hotel mewah. Sementara Beatrice menyiapkan makan malam untuk mereka, Godefroy dan Jack Will merasa sulit untuk menyesuaikan diri. Kemudian Jean Pierce mengantar mereka ke kamar mandi, agar mencuci tangan sebelum makan malam. Fatalnya, keduanya malah mencuci tangan di WC sekaligus membasuh muka. Jean Pierce merasa tak percaya dengan apa yang dilihatnya dan langsung memanggil Beatrice. Beatrice selalu memandu mereka agar mencuci tangan di wastafel. Lagi-lagi, mereka meninggalkan wastafel saat kerannya masih terbuka. Berbagai keonaran yang disebabkan oleh mereka membuat Jean Pierce semakin kebingungan. Di samping itu, Godefroy menanyakan tentang gambar kastil kepada Beatrice, mengenai beberapa struktur yang ada di masa lalu, dan bertanya tentang penjara bawah tanah. Beatrice mengungkapkan bahwa kastil itu telah direnovasi setelah revolusi Perancis, dan belum ada yang menemukan penjara bawah tanah. Saat makan malam, Beatrice mengungkapkan bahwa kastil sekarang dimiliki oleh Jack West yang bukan berasal dari keturunan bangsawan. Godefroy merasa kalau keturunan kasta terendah tidak layak menduduki kastil, dan berencana akan merebut kastil itu kembali. Di sela kegaduhan yang tanpa henti, air wastafel mulai membanjiri lantai rumah. Sementara mereka masih mengepel lantai, Jack West datang membawa presiden perbankan untuk memeriksa giginya kepada Jean Pierce. Jack West merasa terkesan setelah melihat Godefroy, yang sangat mirip dengan nenek moyangnya Beatrice. Namun Godefroy menyadari bahwa Jack West seharusnya berasal dari keturunan pelayannya. Ia lalu memberi sejumlah uang koin, sebagai uang muka untuk menebus kastil itu kembali. Tapi Jack West menolak dan berdegas pergi, untuk menghindari ancaman dari Godefroy. Keduanya terus membuat kegaduhan, membuat suami maupun anak-anaknya Beatrice, merasa tidak nyaman dengan kehadiran mereka. Meski demikian, Beatrice tetap bersikap lunak terhadap mereka berdua. Hingga di suatu malam, Beatrice membuka buku ensiklopedia sembari menjelaskan rentetan sejarah nenek moyangnya. Mulai dari Godefroy de Montmirail, sampai kepahlawan revolusi hingga terciptanya Republik Lafayette Perancis. Beatrice juga menerangkan, bahwa sistem kerajaan sudah tidak ada lagi. Di sela pembicaraan mereka, Beatrice tiba-tiba terfokus pada cincin yang dipakai Godefroy. Ia curiga kalau sepupunya itu, telah mencuri cincin milik Godefroy de Montmirail dari kastil. Keesokan paginya, Beatrice mengantarkan Godefroy ke kastil supaya mengembalikan cincin itu. Namun Godefroy berusaha meyakinkan, bahwa cincin itu memang dibuat khusus untuknya. Beatrice masih tidak percaya, karena sebelumnya ayahnya telah menjual cincin itu bersama kastilnya kepada Jacquez. Saat mobil mereka semakin mendekati kastil, presiden perbankan yang ingin membeli cincin peninggalan Godefroy, akhirnya batal ketika cincin itu terbakar dengan sendirinya. Hal yang sama juga terjadi dengan cincin yang dipakai Godefroy. Akibatnya, satu cincin yang sama dari dua timeline berbeda, bertemu di satu titik dan menciptakan ledakan. Seusai Beatrice memesan kamar hotel, Godefroy membuka pintu rahasia yang hanya diketahui olehnya. Sebuah pintu yang menghubungkan ke ruangan bawah tanah. Godefroy memberitahu sebuah kebenaran tentang adanya penjara bawah tanah, tapi tidak ada satupun yang mempercayainya. Godefroy akhirnya membawa Beatrice bersamanya menuju penjara bawah tanah. Sementara itu, Jacqueline menjemput Zined yang datang menyusulnya ke hotel. Keduanya lalu menuju sebuah ruangan kapel, untuk mengambil perhiasan milik Adipati Polly yang dia sembunyikan seribu tahun sebelumnya. Kembali ke penjara bawah tanah, di mana Godefroy menemukan buku mantra penyihir pikun yang sudah tidak bisa dibaca. Di samping itu, Beatrice menemukan sepucuk surat yang menyuruh Godefroy untuk pergi ke alamat tertentu. Tanpa menunggu lama, Beatrice selalu mengantarkan Godefroy ke alamat yang dimaksud. Yang ternyata adalah keturunan dari penyihir pikun bernama Ferdinand Eusebius. Ferdinand menyampaikan, bahwa ia ditugasi untuk membantu Godefroy kembali ke tahun 1123 dengan ramuan yang sama. Dan harus kembali malam ini juga, karena jika tidak, maka Godefroy harus menunggu 33 tahun lagi. Jika Godefroy gagal kembali kemasannya, maka masa depan lain akan terbentuk. Dan itu berarti, keturunan Godefroy tidak akan pernah ada, karena dia tidak menikahi putri Frenegonde. Godefroy dan Beatrice, lalu bergegas kembali ke hotel untuk membawa Jekwil. Namun, Jekwil saat itu berada di arena bowling dan sedang menikmati waktunya bersama Zinad. Godefroy lalu memberitahu Jekwil, kalau dia telah menemukan cara untuk kembali ke tahun 1123. Akan tetapi, Jekwil tidak mau kembali karena sudah nyaman dengan kehidupan barunya. Godefroy kemudian mengancam akan membunuhnya, apabila dia tidak segera kembali ke hotel. Selang beberapa saat, Mayor Gabon tiba di hotel untuk menangkap Godefroy, atas laporan bahwa dia telah membuat kegaduhan di dalam hotel. Godefroy kemudian menghajar dan mengurungnya bersama Jekwil, ke dalam sangkar yang terdapat di ruang bawah tanah. Ketika Jekwil tiba di hotel, Godefroy mendesak agar dia kembali bersamanya. Namun sebelum meminum ramuan itu, Godefroy memberitahu Beatrice kalau ia sangat senang telah bertemu dengan keturunannya. Sementara Godefroy berpamitan kepada Beatrice, Jekwil diam-diam menyelinap ke penjara bawah tanah. Ia lalu menukar jaketnya dengan Jekwil, dan meletakkannya di tempat tidur sebagai gantinya. Hal itu membuat Godefroy salah memberi ramuan kepada Jekwil, bukan kepada Jekwil. Godefroy bersama Jekwil akhirnya terbawa ke tahun 1123, sesaat sebelum Godefroy meluncurkan anak panahnya ke Adipati Poli. Ia segera menyadari peristiwa itu, dan mengubah arah panahnya, tepat mengenai si dukun sihir. Godefroy yang mengira kalau Jekwil adalah Jekwil, lalu menyuruhnya untuk mandi ke sungai. Jekwil sama sekali tidak tahu di mana ia berada, dan terus berlari tanpa tujuan. Sementara Godefroy, Frenigonde serta rombongan Adipati Poli, bersama-sama pergi menuju kastil. Di acara pernikahannya, Adipati Poli datang menyilau pacara, menuduh bahwa Godefroy telah mencuri perhiasannya beserta relik suci. Di mana relik suci tersebut, diakini sebagai sumber kesuburan. Godefroy kemudian berjanji, bahwa ia akan mencari perhiasan keluarga istana, tidak peduli apapun yang akan ia hadapi. Diam-diam, penyihir Eusebius memanggil Godefroy dan mengungkapkan, bahwa koridor waktu telah terbuka dengan sendirinya. Dan hal ini akan berdampak buruk pada keluarga istana. Sementara itu, Jakwes kehilangan arah dan terdampar di tempat asing. Berbagai binatang buah seperti beruang dan serigala datang menyerangnya. Saat berupaya melarikan diri, dia malah ditangkap oleh beberapa penduduk setempat, dan membawanya ke pengadilan adat, setelah ditemukannya benda asing yang dibawanya dari masa depan. Kembali ke kastil, di mana Frenigonde memberitahu Godefroy tentang ayahnya yang sakit parah, karena relik suci yang belum dikembalikan. Tak berselang lama, seorang prajurit melaporkan mengenai nasib Jakwes yang sekarang akan dijatuhi hukuman adat, yaitu dengan cara dibakar hidup-hidup. Godefroy kemudian bergegas untuk menyelamatkan Jakwes dari hukuman para Inquisisi. Di masa depan, Jakwil dan Zined membuat kekacauan dalam upaya merampok supermarket, tetapi diketahui oleh manajer toko. Keduanya lalu berencana pergi menuju ke rumah Beatrice, untuk meminta pekerjaan agar setidaknya mendapat tempat perlindungan. Setelah melihat Jakwil, Beatrice beranggapan kalau dia telah mengirim orang yang salah ke masa lalu. Merasa kalau dia harus memperbaiki situasi, Beatrice selalu menanyakan ramuan yang tersisa, tetapi Jakwil mengatakan kalau ramuannya sudah habis. Ketika Beatrice sibuk mempersiapkan makan siang, Jakwil menyembunyikan semua perhiasannya di sebuah kotak yang ditaruh di dalam kulkas. Berbagai tingkah aneh yang dilakukan oleh Jakwil, membuat Jean Pierce tidak fokus menangani pasiennya. Sampai Beatrice mencarikan solusi supaya Jakwil bisa tenang, dengan menyalakan TV di ruang tamu. Namun, teknologi masa depan justru membuatnya takut, dan mengira kalau itu adalah alat buatan iblis. Sehingga Jakwil melempar TV tersebut, menimbulkan kebakaran di ruang tamu. Fatalnya, api semakin membesar ketika Jakwil mencoba memadamkan api, dengan vodka sebagai pengganti air. Sementara itu, Beatrice mengunjungi rumah Ferdinand untuk meminta ramuan perjalanan waktu. Setelah menceritakan situasi yang sedang terjadi, Ferdinand bersedia untuk membuat ramuan agar Jakwil bisa kembali ke masa lalu, dan menyarankan agar Beatrice tidak memberitahu Jakwil. Di hotel, polisi menemukan Sersan Gibbon dikurung di ruang bawah tanah. Setelah menganalisa rentetan peristiwa sebelumnya, petugas mengetahui kalau Godefroy adalah salah satu penanggung jawab atas insiden tersebut dan bermaksud akan melakukan tuntutan. Lanjut ke rumah Beatrice. Sementara petugas kebakaran mencoba memadamkan api, Jakwil pun berusaha membantu dan itu malah memperburuk keadaan. Di tengah kesibukan masing-masing, Jean Pierce mendapat telepon dari Cora, istrinya Hubert yang menanyakan tentang Godefroy, yang ia kira adalah suaminya yang telah lama menghilang. Jean Pierce selalu memanggil Jakwil, memintanya untuk menjelaskan kepada Cora. Namun, obrolan mereka sama sekali tidak nyambung. Di akhir pembicaraan, Jakwil mengatakan kalau Godefroy sedang sibuk dengan pernikahannya. Pernyataan itu membuat Cora marah, dan mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap Godefroy. Kemudian Cora memberitahu putrinya bernama Filipina, kalau ternyata ayahnya masih hidup. Ketika Beatrice kembali ke rumah, petugas pemadam kebakaran mengeluh kepadanya, karena Jakwil terus saja mengganggu pekerjaan mereka. Beatrice mencoba yang terbaik untuk menghentikan Jakwil, namun lagi-lagi, tingkah Jakwil semakin memperburuk keadaan. Di tengah-tengah keonaran, Zined menemukan perhiasan di dalam kulkas dan menyembunyikan ke dalam tasnya. Di masa lalu, si penyihir mengungkapkan kepada Godefroy, bahwa dia harus mengambil kembali perhiasan Adipati Poli dari masa depan, atau istana mereka akan diserang oleh kerajaan Mesir, dan tentu akan berdampak pada perubahan sejarah. Di samping itu, istri Ferdinand datang mengantarkan ramuan ajaib kepada Beatrice. Selanjutnya Beatrice mencampurkan ramuan itu dengan kakao, untuk diberikan kepada Jakwil. Sialnya, Jean-Pierre tidak sengaja meminum sisa ramuan kakao di atas meja. Seketika, keduanya perlahan-lahan terbawa ke masa lalu. Jejak transisi Jean-Pierre ketika menghilang berubah menjadi bola golf, karena saat itu ia hendak pergi bermain golf. Sementara jejak Jakwil, berubah menjadi kotoran sebagai simbol kalau dia adalah budak. Zined sendiri, pergi melarikan diri dengan membawa semua perhiasan Jakwil. Beatrice yang mengira kalau Zined juga berasal dari masa lalu, memutuskan untuk terus mengikuti Zined, agar dia mau meminum ramuan perjalanan waktu. Jean-Pierre dan Jakwil, melakukan perjalanan waktu dan terbangun di tahun 1123, di mana Jean-Pierre sempat melihat istana Mon Mirail. Sesaat kemudian, segerombolan tentara musuh datang menyerbu desa-desa Mon Mirail. Jakwil bersama Jean-Pierre bergegas membunyikan lonceng, sehingga Godefroy bersama prajuritnya datang memberi pertolongan. Setelah menghabisi tentara musuh, Godefroy lalu membawa Jakwil bersamanya ke kastil. Untuk bertemu para Inquisitor yang melakukan penyiksaan terhadap Jakwil, yang diduga sebagai pelaku pencuri perhiasan milik Adipati Poli. Saat penyiksaan tetap diteruskan, Godefroy akhirnya melakukan penyerangan untuk menyelamatkan Jakwil. Mereka kemudian membawa Jakwil ke penjara bawah tanah, di mana penyihir telah menyiapkan ramuan perjalanan waktu, untuk diberikan kepada Jakwil yang sebelumnya mereka kira adalah Jakwil. Setelah Jakwil dikembalikan ke masa depan, Godefroy tidak sengaja melihat cincin rubi di jari Jakwil, dan menyimpulkan bahwa dialah yang mencuri perhiasan Adipati Poli. Jakwil mengakui hal itu, namun semua emasnya telah diambil oleh Sinet. Mendengar keterangan Jakwil, si penyihir kemudian menyuruh mereka agar meminum ramuan perjalanan waktu, supaya bisa mengambil semua emas milik Adipati Poli. Karena jika tidak, maka semua emas yang tersisa di masa depan, akan terus membuka koridor waktu. Di titik lain, Jean Pierce melihat putri Frenigonde di sebuah kereta, dan mengira kalau itu adalah Beatrice istrinya. Sementara Godefroy bersama Jakwil, muncul di dalam sebuah ruangan terkunci. Keduanya pun mendobrak dinding tembok dengan balok. Yang mana saat bersamaan, para petugas kepolisian sedang melakukan penyelidikan di dalam hotel. Godefroy mendesak pemilik mobil yang baru saja tiba di hotel, agar diantarkan ke rumah Beatrice. Tetapi pemilik mobil meninggalkan mereka di tengah jalan, saat keduanya sedang muntah. Sementara itu, Jack West akhirnya kembali ke hotel, di mana dia memberitahu polisi, kalau dirinya telah melakukan perjalanan waktu ke abad pertengahan, dan meminta kepada para polisi untuk menangkap Godefroy. Di titik lain, Godefroy dan Jackwil mencuri kendaraan polisi. Namun, mereka tidak tahu cara menjalankan mobil tersebut. Jackwil terus mengotak atik ruangan setir, dan tanpa sengaja dia menekan handbrake sekaligus menginjak pedal gas, sehingga mobil itu mulai berjalan mengikuti jalanan yang terus menurun. Mobil pun terus melaju tanpa kendali, dan berhenti ketika mobil mereka berbenturan dengan mobil tukang pos, yang sebelumnya mereka rusak mobilnya. Setelah si tukang pos melarikan diri, mereka lalu mengganti penampilan dengan mengenakan baju yang ada di mobil polisi. Di tahun 1123, Jean Pierce ditawan di ruang bawah tanah. Si penyihir tua kemudian menyuruhnya untuk meminum ramuan perjalanan waktu, agar dia bisa kembali ke masa modern. Sementara itu, Beatrice menemukan Godefroy dan Jackwil di tengah jalan dan langsung membawa mereka ke rumahnya. Tak berselang lama, polisi tiba-tiba datang hendak menginterogasi sepupu Beatrice yakni Hubert. Namun alih-alih mendapatkan informasi, polisi bergelar kapten ini, malah dibuat tidak nyaman oleh kenorakan Jackwil. Sesaat kemudian, Jean Pierce masuk ke dalam rumah dengan pakaian yang berantakan. Disusul oleh kedatangan istri serta anaknya Hubert, yang masih mengira kalau Godefroy adalah Hubert. Cora maupun putrinya, berusaha meyakinkan orang yang mereka anggap adalah Hubert yang mengalami amnesia. Meskipun hal itu membuat Godefroy kebingungan, tetapi Godefroy berusaha memberi tanggapan, karena ia menyadari kalau mereka adalah keturunannya. Filipina kemudian meminta, agar ayahnya mau menghadiri pernikahannya nanti, sebagaimana yang ayahnya janjikan sebelumnya. Di titik lain, Zined pergi ke pegadaian untuk menjual semua perhiasan. Tetapi pemilik pegadaian mengidentifikasi emas-emas itu berasal dari keturunan Mon Mirail, sehingga dia menelpon Cora dan memberitahu perhiasan keluarganya yang hilang. Setibanya Kora di pegadaian, tak tanggung-tanggung mereka pun mengambil emas-emas itu kembali, dan mengusir Zined yang diduga sebagai pencuri. Sementara itu, polisi kembali mendatangi rumah Beatrice untuk meminta keterangan Godefroy atas insiden yang dialami oleh Sir San Gibbon. Tiba di rumah sakit, Godefroy membantah kalau Sir San Gibbon sudah lancang memasuki ruangannya. Jacque selalu memotong pembicaraan, mengatakan kalau sebelumnya dia terbawa ke masa lalu di tahun 1123. Tetapi petugas menganggap kalau itu hanyalah guyonan yang tidak masuk akal, sehingga dokter memberinya suntikan penenang. Setelah itu, petugas meminta maaf kepada Godefroy atas kecurigaan mereka, dan memberinya izin untuk pergi bersama Beatrice. Tiba di rumah Beatrice, mereka mendapati Zined sedang memeriksa gigi. Godefroy langsung menanyakan di mana emas-emas itu berada. Zined pun mengungkapkan kalau emas-emas itu sudah diambil oleh Cora. Selanjutnya mereka pergi ke hotel untuk menemui Cora. Di mana Godefroy berpura-pura sebagai Hubert, agar Cora bersedia menyerahkan semua perhiasan tersebut. Akan tetapi, Cora mengatakan bahwa mereka harus menempuh jalur hukum. Ketika suami Cora yang kedua datang memotong pembicaraan, Jacqueville mengira kalau dia adalah Adipati Burgundy dan menyerangnya dengan pisau. Bisalah kericuhan yang terjadi, Filipina datang menggandeng tangan Godefroy, dan membawanya ke hadapan calon suami maupun mertuanya. Tetapi Godefroy tetap berambisi untuk mengambil perhiasan Adipati Polly. Cora pun berjanji akan mengembalikan emas-emas itu, asalkan mereka pergi dari rumahnya. Keesokan harinya, mereka kembali ke hotel, di mana Cora mengembalikan semua perhiasan sesuai janjinya. Saat akan pulang, Filipina mengejar dan memintanya agar tetap tinggal menghadiri acara pernikahannya. Godefroy akhirnya berkata jujur, bahwa dia bukanlah Hubert ayahnya, melainkan adalah leluhurnya dari masa lalu. Namun karena Filipina nampak sedih, Godefroy kemudian mengantarnya ke ruang pernikahan, dan memberinya relik suci sebagai pertanda baik. Setelah upacara pernikahan, Godefroy mendesak Beatrice untuk segera menyiapkan ramuan perjalanan waktu, agar mereka bisa kembali ke jamannya. Tetapi Jekwil dan Zineth punya rencana lain mencoba menyelinap keluar. Namun sebelum itu, berbagai kegaduhan terjadi akibat ulah dari si Jekwil. Ketika Godefroy menemukan Jekwil, ia memaksa agar mereka segera kembali dengan meminum ramuan yang sedang disiapkan oleh Beatrice. Namun Jekwil mengatakan, bahwa dia lebih baik mati daripada harus kembali ke kehidupan lamanya. Di setelah perdebatan mereka, Beatrice datang membawa KKO yang sudah dicampur dengan ramuan perjalanan waktu. Sementara Jekwil menuduh, kalau Zineth juga berasal dari abad pertengahan. Tetapi Zineth membantah pernyataan itu, dengan menunjukkan kartu identitasnya. Selanjutnya Beatrice menelpon Ferdinand, memberitahu kalau dia telah salah mencampur ramuan perjalanan waktu, yang diminum oleh Godefroy maupun Jekwil. Adegan berikutnya, kemudian menampilkan Godefroy dan Jekwil, yang terbangun di abad ke-18, yaitu selama Revolusi Perancis. Di sini, keduanya kemudian ditangkap oleh keturunan Jekwil bernama Jekwilet, yang merupakan penasehat Napoleon Bonaparte. Itulah akhir cerita, dari alur cerita film Time Travel, atau film Perjalanan Waktu. Semoga teman-teman terhibur, dan silahkan beritahu Mimin, jika ada film tentang perjalanan waktu yang lebih menarik dari ini. Terima kasih telah menonton!